Polres Banjar mengungkap kasus penyulingan gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 kg non-subsidi. Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo, mengatakan, kasus berawal pada 5 April 2023, anggotanya mendapat informasi masyarakat terkait kelangkaan gas 3 kg bersubsidi di kota Banjar. Informasi itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Ternyata, ada pergerakan mencurigakan dari seorang warga yang terlibat pengangkutan gas 3 kg bersubsidi dan membuntutinya, kemudian setelah sampai di titik tujuan pembuntutan di Dusun Sindang Tawang Desa Sindang Hayu Kecamatan Banjar Sari Ciamis. Anggota mengamankan saudara Yosep dan Asep Ajat Sudrajat, kata Bayu. Saat diamankan, Yosep dan Asep sedang menurunkan gas 3 kg. Di saat bersamaan, polisi juga mengamankan Acep yang sedang memindahkan isi gas di tabung 3 kg bersubsidi di ke tabung 12 kg kosong. Dari ketiga orang yang diamankan, didapati informasi bahwa Yosep membeli 150 tabung gas 3 kg bersubsidi di kelurahan Mekarsari, kota Banjar. Kemudian, tabung gas 3 kg yang sudah dibeli itu disuling ke gas tabung 12 kg non-subsidi. Atas perbuatannya, pelaku melanggar pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, ketiganya kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut, kata Bayu. Berapa melon yang masukin? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!